Saya dulu itu disini pernah ada tayangan yang saya ketemu sama orang yang udah kebakar dan itu sebenarnya udah lama disini ya Oke, hai Bapau Indonesia ketemu lagi dong Aku nih selalu ketemu sama para Boskyu di rumah nih Jam 8.45 lah Boskyu Bapau Indonesia nih udah keren banget sekarang Ada yang seru-serunya kita main basket Habis itu juga kita ke jalanan yang bener-bener natural Bapau Indonesia asli No setting setting asli itu tidak ada settingan nama sekali betul Oke sekarang seru nih Boskyu Jadi saya sekarang lagi ada di Jalan Suwiryo ini di Menteng Saya dulu itu disini pernah ada tayangan yang saya ketemu sama orang yang udah kebakar dan itu sebenarnya udah lama disini ya Dan waktu itu saya ketemu sama kakak saya Jadi kita ketemu disini akhirnya nostalgia lah kita lah Nostalgia dan akhirnya Terakhirnya saya bilang Saya mau Biayain kontrakannya Mungkin tayangannya bisa dilihat disini ya Boskyu ya Mungkin tayangannya bisa dilihat disini ya Boskyu ya Ini cerita bener ya nih Terus itu tuh kan Ini nih nih Ada kan? Ada ini Nah iya iya Berhenti aja Ki Kesuruh ke pinggir aja Pak Pak Berapa semuanya tisu? Semua Iya Iya Gimana ya Bu? Udah sini semuanya Gak apa-apa Gak apa-apa Gak apa-apa Bapak nama siapa ya? Bapak di mana kontraknya? Bapak dimana kontraknya? Ya deh saya HAHAHAHA Apa kabar? Apa kabar? Baik masuk Kutu main Inget main catur? Iya apa kabar bos ya mata saya cerah hampir kata begini mas ya cuman jujur aja ya masalah tadi lu supir tapi minyak dan kita kirimnya di malang jadi bakar bakar itu kejadian itu tau pas nggak lama kerusuhan ini saya juga sempat don mas jangan nanti don kalau di saya begini ya tapi saya di saya talam oh emang tadi saya begini mudi apa lagi nasib saya begini nanti saya niat berubah nasib gimana jalan baiknya Bapak disini udah lama loh 4 tahun ya udah lama loh ya dari kita kecil kali dari sampean belum jadi artis sekarang orang tau main catu nah bos Q sekarang nih kita lihat dulu ya ini pagi ini ada nggak dari sana kalau nggak ada ya mungkin kita tungguin lagi saya kan nggak karena dia itu susah ditelepon nggak tahu saya takut kenapa-napa ya susah ditelepon susah dihubungin saya takut tuh dia kenapa-napa beneran kalau orang udah susah ditelepon tuh saya takut banget karena mereka pasti kekurangan biaya ya untuk apapun itu mudah-mudahan nggak terjadi apa-apa sama dia karena sebelumnya juga yang tukang bajai kalau kalian nonton juga ya pas banget kita datang ketika dia lagi sakit diabetes basah atau apa gitu ya makanya waktu itu sempet dirawat di rumah sakit atau sekarang itu masih di rumah sakit kayaknya ya cuman saya belum tahu saya harus cek lagi karena kan ada orang saya yang sudah pantau terus nah saya takut terjadi apa-apa sama Pak Sukuryanto ini kalau gitu kita langsung aja kali bos Q ya kita cari orang ya udah lama juga akan ketemu ya coba ya kita cari ya sudah ada di daerahnya nih kita cari dulu ya orangnya ada atau enggak masih pagi ini oke paling nanti kali siang kali ke pagihan kali ini tes dia udah ada atau belum ya nanti selagi itu kita coba telepon terus nih mudah-mudahan dia nggak kenapa-napa ya bos Q ya ini orangnya sekarang belum ada mungkin kita nunggu kali ya tapi semarin nunggu siang bos Q lihat ya Paula ini lagi apa sekarang main sama Kiano atau baru pagi lagi coba ya cek yuk sama-sama kita cek yuk Hai ketemu lagi sama kita sayang saya hai dulu Kiano mau mandi nih Kiano nih lagi sama bapak asli Indonesia ya blup nah setting-setting yeay Kiano mau mandi nih eh tepuk tangan pinter sayang kamu mandi dulu ya sama onti tadi udah seharian main sama Kiano nah sekarang mama mau kerja sebentar aja ya berbagi sama orang-orang ya Kiano udah saatnya mandi sekarang ya udah mama jangan dulu biar kakak sorean ya kemaleman oke dadah yuk saling tawin dulu yuk kita jalan yuk kita jalan pak mau kemana pak? mau beli? mau beli? setiap aja pak? udah mau pulang pak? pulang dimana? itu, dengan situ minta pak rujaknya pak? minta tiga bungkus? dari jam berapa disini? barusan aja oh barusan aja? emang dari sore? enggak dari jam berapa? dari parang satu jam itu aja barusan oh satu jam terus muter-muter? muter-muter gitu aja berapa ya satu plastik? sepuluh ini kerupuk apa? ini kerupuk singkong oh jualan kupuk singkong juga? iya bapak dari jam berapa tadi jualan? dari jam 11 dari jam 11 oh muter-muter ya? iya kok masih lumayan banyak pak? ini lagi sepi lagi sepi? sehari bisa berapa pak? kok lagi corona ini? oh buat bisa makan-makan ini alhamdulillah nih susah banget ya pak? iya lebih aneh buat belanja lagi ya buat makan-makan gitu aja sekarang bersihnya bisa berapa tuh pak biasanya? kadang-kadang bisa nyimpen buat makan tuh berapa sehari? sehari aku kan keluarga disini ha? sama keluarga disini sama keluarga? iya suami istri anak? iya ada berapa anak ya pak? anaknya di sini 2 3 7 3 cucu bareng tinggalnya? iya buat makan berapa pak biasanya sehari? iya 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 kadang-kadang kalau diri-dirinya 50 lebih kalau dulu sebelum corona? sebelum corona ya iya iya masih lumayan masih bisa 100 gitu tapi sekarang lagi susah banget pak susah bener ini anaknya umur berapa pak? anaknya umur berapa pak? udah pada nikah semua? yang 1 belum yang 2 2 belum jadi yang nikah udah ada 1? 2 di kampung 1 oh kampungnya mana? kampungnya lamungan oh lamungan jawa ya? iya jawa timur bapak dari jam 11 pak muter-muter pak iya paling jauh sampai mana pak? itu di sebrang gitu nanti nih bapak belum makan nih? belum makan? baru pagi makan? makan tadi jam 11 tadi sebelum berangkat? iya oh iya 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 Terima kasih.